Kita hidup dalam dunia digital itu, itu sedemikian rapuh, sedemikian telanjang, artinya tidak ada perlindungan. Kita very much exposed terhadap apapun informasi dan konten yang beredar. Asing di sini, cilaganya murni bisnis, murni kapitalis. Karena murni kapitalis, melihat kita semua, 217 juta penduduk Indonesia yang hidup di dunia digital 7 jam 42 min, sebagai pasar yang sangat-sangat besar. Mereka menetaskan air yurnya. 90% produk yang beredar adalah produk asing, produk dari China. Sehingga 90% dari 401 terdum itu hanya mampir di Indonesia, pergi lagi ke luar negeri. Yang tersisa buat kita, 10 triliun, sekitar 10%, kemudian pola hidup yang agak konsumtif, kemudian bayar pajak 3 triliun rupiah untuk belanja digital tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabiyah zamin amma'u wa'adu. Ibu, Bapak, adik-adik, sekalian, ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat, rasa taksim saya, saya melumpangkan, ya, penghormatan dan mukakimah kepada pebicaraan sebelumnya, demi bersingkat waktu. Nanti yang utama nanti kita dengar dari Pak Amin Rais. Jadi yang saya hormati seluruhnya, ya, warga persarikatan, ya, mulai dari PDM, juga adik-adik DMM, mungkin juga IPM, dan lain semuanya. Jadi dalam kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang memang dalam kapasitas keilmuan yang saya pelajari. Dan selalu senang, ya, untuk kembali ke kampus, karena inilah habitat asli saya, ya, sampai 2021 saya masih staf pengajar aktif di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Tadi adik dari Yogyakarta, ya, jadi tahu kampus di Kalimurang, KM13. Jurusan, saya di Prodi Informatika. Alhamdulillah, 2019 saya menyelesaikan pendidikan, kebetulan sebagai penguruh biasiswa. Jadi, Alhamdulillah, sedua S3 mendapat biasiswa di Eropa dan di Amerika. Ibu bapak-bapak sekalian, terutama adik-adik, ya, ini saya sebut sebagai generasi natif digital. Kelahiran gua dibuka atas. Ini kalau melihat screen, ya, melihat monitor, itu untuk didekat. Kalau generasi sebelumnya, ya, ini TV untuk mungkin dimatikan atau dihidupkan. Tapi ini yang mari kita perhatikan, ya. Jadi, saat ini kita masuk dalam kemajuan digitalisasi, ya. Banyak sifat digitalisasi ini transformatif, ya. Dia mengubah, dia mentransformasi berbagai macam aktivitas kehidupan kita yang tadi kita laksanakan, ya. Tanpa ujur-ujur yang sifatnya berbau digital, sekarang itu ada yang secara parsial, ya. Terdigitalisasi, ada yang sepenuhnya juga terdigitalisasi. Ya, kita lihat yang sepenuhnya sekarang, hampir-hampir hilang sekarang kita aktivitas menulis surat, ya. Menulis surat, berkirim pesan, sekarang kita menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, zaman dulu, sebelum 2000, WhatsApp belum ada. Ya, ini kita berkirim melalui surat dan segala macam. Ada yang parsial, sekarang adik-adik, mahasiswa terutama, kalau kuliah, ya ada Zoom, ada online, ada juga offline. Ini barangkali berbeda 5 tahun dari hari ini, atau 10 tahun dari hari ini. Ya, mungkin persentase akan meningkat. Ya, kita perhatikan data juga. Sekarang, ya, 217 juta menulis Indonesia, artinya 70 persen. Ah, 80 persen dari total populasi hidup di dunia digital setiap harinya 7 jam 42 menit. Ini angka yang luar biasa, karena melebihi dari setengah waktu produktif kita. Jadi kita semakin digitalized, ya, terdigitalisasi. Dan ini, adik-adik semua yang terutama mahasiswa, ini lebih lagi, ya, hidup dalam dunia digital tadi. Baik itu komunikasi, baik itu sosial media, ya, baik itu belanja online dan segala macam. Belajar online. Nah, ini transformatif, ya. Nah, transformasi ini, ya, ini membawa tantangan, ya. Membawa sisi positif, manfaat, ya. Biasanya sekarang, currency atau nilai tukar di era digitalisasi ini adalah efektivitas. Apa-apa harus efektif? Belanja, bisa nggak efektif? Singkat, cukup di rumah, di ruang tamu, di kamar kos. Lahirlah belanja online. Berkirim pesan, bisa nggak berkirim pesan sambil, apa, masih di dalam selimut, ya, hari minggu, libur, dan segala macam. Tanpa perlu kemana-mana. Hasilnya adalah WhatsApp, Messenger, dan segala macam. Bisa nggak kita bersilaturahim, ya, tanpa harus bertemu fisik, masuk ruang tamu, berkendara pulang kilometer. Hasilnya sosial media. Ini semua membawa efektivitas, ya, melipat-lipat jarak dan waktu semakin dekat. Ini digitalisasi, ya. Ini bukan dunia kedua kita, ini adalah dunia sehari-hari kita. Dunia sehari-hari. 7 jam 42 menit bukan dunia kedua. Bukan komplementer, itu adalah dunia sehari-hari kita. Bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini kita baru berpisah digitalisasi. Di dalam dunia digital, ada kecerdasan manusia yang direplikasi. Lahirlah kecerdasan buatan. Sampai tahun 2000, kira-kira 2000, mungkin 10, sebelum 2015, lah. Saya kuliah 2003. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, itu masih, masih dongeng, ya. Konsep, masih sesuatu yang dihitung matematika. Sesuatu yang dihitung mungkin sampai 2-3 epoch atau loop, ya, bahasanya. Karena tidak mungkin dilakukan komputasi. Terlalu mahal. Tidak hanya terlalu mahal secara kosnya, terlalu mahal dalam konsep infrastruktur atau hardware komputasinya. Sekarang, ya, kita lihat, kita membuka HP menggunakan citra wajah kita. Kita membuka HP unlock dengan suara kita. Kita membuka HP dengan sidik jari kita. Itu adalah kecerdasan yang direplikasi. Bagaimana mengenali wajah kita, suara kita, ya, mengenali, apa, image sidik jari, dan lain sebagainya. Komputasi sekarang menjadi murah. Bahkan cloud, awan, ya. Dulu, dulu komputer semua besar-besar, ya. Setiap peratikum saya tahun 2000 itu, 2003, itu bertiga dengan kawan-kawan yang lain. Sekarang laptop di mana-mana, ya, fabricated, artinya, apa, dia ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan ini juga tingkatnya sudah komputer. Ya, HP yang kita pegang ini. Bukan lagi yang harus laptop ataupun PC tadi. Nah, AI ini juga membawa babak baru dalam kehidupan digital kita. Memang ada manfaatnya. Tapi seringkali, ya, sekarang kita dengar AI dari dampak negatifnya. Terakhir, kita digemparkan dengan chat GPT. Mengikuti, terutama adik-adik, chat GPT, ya. Bagaimana model kecerdasan otak manusia tadi, ya, itu basisnya adalah disebut, apa, neural network, jaringan saraf diruan. Artificial neural network, ya. Nah, chat GPT ini menjadi satu, apa, milestone, ya, pencapaian di dunia AI. Sampai-sampai berkumpul para pakar, tidak main-main, ini pakarnya kelas-kelas dunia. Pakar AI, pakar IT. Mereka menerima Turing Award, apa, Turing Award itu Nobel Prize di Computer Science, ya. Berkumpul CEO kelas-kelas dunia, ya. Mereka membuat satu pernyataan bahwa kemajuan AI ini sama-sama juga ancamannya, ya. Jika tidak dimitigasi, sama dengan ancaman seperti bencana dan pandemi. Mengapa? Karena sekarang kita bisa melihat model chat GPT tadi, itu menjawab kita, pertanyaan kita, komputer tadi yang diinstal chat GPT menjawab sebagaimana manusia. Kita minta tuliskan khotbah Jumat, tulis khotbah Jumat lengkap. Tuliskan apa, badan skripsi, tertulis apa, outline skripsi. Tapi, ya, ada sisi negatifnya, karena model-model itu tadi sifatnya adalah model yang stokastik, ya, berbasis probabilitas. Jadi, kalau kita tanya pertanyaan yang sama tiga kali, jawabannya tiga kali berbeda. Ini tanda, ini satu sisi, apa, yang menurut saya berbahaya. Nanti kalau anak-anak muda mempercayai chat GPT itu sesuatu yang benar, nanti dia tanya, siapa Tuhan kita? Dijawab pertama Allah, dia tanya lagi siapa Tuhan kita? Dijawab yang lain, dia jawab yang lain, dan seterusnya. Ini adalah model stokastik. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah, kita sekarang menghadapi satu badai. Jadi, saya tidak mengatakan ini suatu yang kecil. Menurut saya ini suatu badai, ya. Gempuran, ya. Kalau kita lihat dari perspektif yang sisi gelapnya, sisi negatifnya, ya. Sisi positif sudah saya sampaikan tadi manfaatnya. Dari kemajuan digitalisasi tadi, dari kemajuan AI tadi. Nah, yang pertama, belum semua dari kita, belum banyak, ya. Itu kita menyadari sisi gelap ini. Kemudian, mengantisipasi ke depan. Nah, di kesempatan sikat ini, saya akan mencoba menyampaikan itu secara singkat. Sisi gelapnya, baik digitalisasi, maupun kemajuan artificial intelligence tadi. Yang pertama adalah, ya. Kita hidup dalam dunia digital itu, ya. Itu sedemikian rapuh, sedemikian telanjang, ya. Artinya tidak ada perlindungan. Kita very much expose, ya, terhadap apapun informasi dan konten yang beredar. Sehingga yang menjadi filter, itu adalah alam-alam pikiran anak muda Indonesia terutama. Dan siapapun yang hidup di dunia digital kita. Tadi menyambung yang disampaikan tadi, ya. Tiga poin output dari Darnas tadi, ya. Saya catat yang dua hal tadi, ya. Sekarang efeknya kita lihat di Kota Padang, dua minggu yang lalu saya baca berita, itu ada 280 kasus HIV baru di Kota Padang. Dan tertinggi kedua di Bukit Tinggi. Ini yang merilis, yang merilis datanya adalah pemerintah. Mari kita lihat, apa yang menyebabkan ini tadi. Tadi menyambung yang disampaikan tadi. Ternyata pemerintah setelah melakukan kajian, penyebab kasus-kasus baru HIV tadi, sebagian besar adalah LGBT. LGBT, boleh ya singkatan? Sekarang lagi agak sensitif terhadap singkatan. Perlu dijelaskan dulu nggak singkatan tadinya? LGBT atau LGBT? Nanti saya takut disalahkan. LGBT sudah umum, ya. Kasusnya khususnya adalah LSL. Laki-laki suka laki-laki. Di Kota Padang. Tertinggi kedua, Bukit Tinggi. Ini untuk membunyikan alarm. Alarm di alam pikiran kita. Ini terjadi di sekitar kita. Setelah dikaji lagi, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah konten, informasi yang beredar di sosial media kita. Ini yang mengkaji pemerintah. Ini tadi yang saya sampaikan, maksud saya adalah sisi gelap, sisi negatif, bentuknya badai, menggempur tadi, sisi kemanusiaan, peradaban kita, budaya kita yang adiluhu, yang tinggi, terlebih di ranah Minang ini. Kita menghadapi fenomena sosial seperti ini. Semua kenapa? Sekali lagi, karena tidak ada filter apapun yang masuk dalam sosial media kita. Anak-anak muda sekarang setiap pagi, siang, malam, TikTok, betul ya? TikTok, Instagram, Youtube, semua kita buka. Pesan, Whatsapp, dan lain sebagainya kita buka. Ini sehari-hari, 7 jam 42 menit. Penyebabnya apa? Sekarang kita bertanya. Penyebabnya karena semua pintu masuk ke dunia digital yang kita punya ini, aplikasi-aplikasi, itu ternyata milik asing. Sebagian besar dibuat, kalau tidak semuanya, dibuat oleh asing. Asing di sini, cilakanya murni bisnis, murni kapitalis. Karena murni kapitalis, melihat kita semua, 217 juta penduduk Indonesia yang hidup di dunia digital, 7 jam 42 menit, sebagai pasar yang sangat-sangat besar. Mereka menetaskan air liurnya. Ini pasar yang sangat besar, jutaan, miliaran, triliunan dolar. Sehingga mereka tidak peduli apapun yang lalu-lalang di Whatsapp kita, lalu-lalang di sosial media kita, TikTok dari China, walaupun komunis, dalam hal bisnis ini, mereka kapitalis. Apapun yang lalu-lalang di YouTube, apapun yang lalu-lalang di media-media online itu, yang penting dagangannya laku, pasarnya besar. Kita adalah komoditas, kita adalah objek bisnis. Di sinilah letak permasalahannya. Kita tidak punya kontrol, tidak punya kendali, barang sedikitpun terhadap kehidupan digital kita. Makanya, bunga lagi, judi online di Indonesia, data terakhir, paling tidak 51 triliun rupiah. Besar atau kecil, judi online? Besar. Harusnya ditutup atau dilanjutkan? Tutup. Ditutup. Pak Menteri yang baru, mengusulkan di pajaki. Baru dua minggu menjabat, bukannya ditutup, di pajaki. Saya tidak tahu alur pikirannya. Pinjaman online, ini membentuk lingkaran setan. Adik-adik ada yang pinjaman online? Kalau ada, kenapa ngaku gitu ya? Kemarin saya di Tanah Datar, ada yang pinjam. Seratus pun pinjam. Ini karena budaya hidup kita sekarang. Ada transformasi. Cilakanya juga sebagian transformasi ke arah yang sifatnya materialis. Kita ada budaya flexing, harus pamer, harus eksis. sehingga foto di depan motor baru orang lain. Foto di depan mobil baru orang lain. Foto di depan rumah dan segala macam dengan caption segala macam. Baru nih, baru satu bulan nih, hadiah dari papa nih, dan segala macam. Ini saya menyampaikan fenomenanya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi, kita tidak punya kontrol, tidak punya kendali sedikit pun. Ini permasalahannya. Karena ini semua milik asing gadit. Belanja online, 2021 nilainya 401 triliun rupiah di Indonesia. Anak-anak muda kita, terutama beli sepatu, baju, semua dunia online. Betul ya adik-adik ya? Lebih nyaman. Tapi, karena sebagian besar itu bukan milik Indonesia, dari lima raksasa platform belanja online di Indonesia, yang merah, yang oranye, yang hijau, putih, biru, dan lain sebagainya itu, 90% produk yang beredar adalah produk asing. Produk dari China. Sehingga 90% dari 401 triliun itu hanya mampir di Indonesia. Pergi lagi ke luar negeri. Yang tersisa buat kita, 10 triliun, ya sekitar 10%, kemudian pola hidup yang agak konsumtif, kemudian bayar pajak 3 triliun rupiah untuk belanja digital tahun 2021. Nah, lebih jauh lagi, ini ternyata ini saya baru dapati datanya baru tahun ini. Di dunia digital, itu juga ada infrastruktur. Bentuknya apa? Jaringan internet. Bentuknya apa? Pusat-pusat data. Ternyata, jaringan internet di Indonesia itu, yang kita lihat bentuknya kabel, ada di bawah tanah, di talam, di tanam, ada juga di tiang, di tiang di atas, ada juga di bawah laut. Kira-kira tiga macam lah. Itu ternyata, sebagian besar, bukan milik Indonesia. Bahkan sekarang, China, itu tengah membangun proyek Palapa. membangun 1.600 kilometer jalur internet ke empat wilayah Indonesia Timur. Dan bukan main-main, teknologi tinggi di bawah laut mereka banget. Ternyata, China punya proyek namanya DSR. DSR itu adalah Digital Silk Road, jalur sutradigital. Proyek ini, itu, membersamai proyek OPPOR, atau BRI, Bell and Road Initiative. Melintasi 160 negara, membangun infrastruktur-infrastruktur, selain infrastruktur digital, membangun jembatan, jalan raya, pelabuhan, bandara. Mereka memberikan hutang, dengan bunga rendah, awalnya. Tapi itu jembatan Batman. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu salah satunya. Jadi Indonesia, untuk membangun itu, berhutang kepada China, Rp79 triliun. Dengan bunga 3,4 persen, tenor atau panjang hutang, lamanya 30 tahun. Artinya, setiap bulan selama 30 tahun mendatang, pemerintah Indonesia membayar hutang proyek Kereta Api Jakarta Cepat, Jakarta-Bandung itu, Rp227 miliar setiap bulannya. Rp227 miliar. Ini proyek BRI. Di sampingnya, mereka membangun proyek DSR. Yang saya pun, walaupun orang IT, baru tahu datanya belakangan ini. Mereka membangun pusat-pusat data, secara agresif. Di Indonesia. Di Indonesia. Sekarang, dudukkan perspektif kita, bayangkan, jalan infrastruktur digital. Aplikasi-aplikasi tempat masuk ke dunia digital kita tadi, dimiliki oleh bangsa asing. Kita tanya kepada diri kita, kita sesungguhnya merdeka atau terjajah? Kita terjajah. Bayangkan, yang memiliki infrastruktur digital, yang memiliki aplikasi tadi, memutuskan, sore hari ini, menghentikan seluruh layanan di Indonesia, apa yang akan terjadi? Bayangkan. Kalau proyeksi ini, kita bayangkan terjadi, lima tahun dari hari ini, terlebih sepuluh tahun dari hari ini, apa yang akan terjadi? Kita akan lumpuh, chaos, kolaps, mungkin tidak lebih dari beberapa hari saja. Komunikasi mati total, ekonomi mati perlahan, dan segala macam, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekarang kita bertanya, adakah solusinya, atau ini jalan buntu? Nah, insyaAllah ada. Yang pertama adalah, sifatnya, membangun semangat kemandirian. Al-amruh bil-ma'ruf wa nahyu'anil mungkar. Ini sangat Muhammadiyah. Ini ayat Muhammadiyah katanya. Ali Imrod 104. Wal taku bingku'umah, yadu'una ilal khair, wa ya'muru'un amil ma'ruf, wa yanha'u na'anil mungkar, wa ula'i kahumul mufri'un. Kata Allah, menghadapi situasi, ya, permasalahan sosial seperti ini, berhimpunlah kita, berjamaah, kemudian serukan kepada kebajikan, amar-ma'ruf nahyu'anil mungkar. Apa amar-ma'ruf nahyu'anil mungkar kita? Minimal ada dua. Yang pertama, bangun kesadaran kehidupan digital di tengah keluarga kita. Yang masih mahasiswa, masih jumlah, ya, belum menikah, berarti, untuk diri sendiri. Ini al-amruh bil-ma'ruf wa nahyu'anil mungkar. Benteng pertahanan paling kuat adalah diri kita, keimanan kita. Ini sepanjang ilmu yang saya pelajari, ya, mau kita tutup seribu pintu pornografik atau LGBT di dunia digital, di saat yang sama, di hari yang sama, mereka akan menemukan pintu yang ke-1001, ke-1002, dan berikutnya. Cepat sekali mereka menemukan jalannya, teknologi-teknologi itu. Jadi, bentuk kesadaran tadi. Nah, ini harus dipupuk secara syukur, ditumbuhkan syukur, di kampus-kampus menurut saya. Karena wacana ini akan semakin, semakin dipertajam, semakin diperkaya, itu di ruang diskusi akademis. Jadi, ini juga sebagai satu tantangan, terutama kepada adik-adik IMM, ya, kepada para mahasiswa, untuk mengadakan forum ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana hidup di dunia digital yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan ingat, penelitian di barat sana sudah mengatakan, kecanduan digital, itu sama dengan kecanduan substance, kecanduan terhadap narkobel, dampaknya tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, seluruh aplikasi yang vital, yang kita gunakan sehari-hari, berkirim pesan, sosial media, belajar online, berita online, dan sebagainya itu, harus dibuat versi Indonesia, sepenuhnya oleh anak bangsa Indonesia. Yang melihat kita dari sisi kemanusiaan, tidak melihat kita dari sisi objek saja, objek sebagai komoditas saja. Apa yang kita butuhkan? Whatsapp versi Indonesia. Whatsapp yang secara otomatis menghapus berita-berita hoax, berita-berita palsu. Whatsapp yang secara otomatis menghapus pornografi. Ingat ya, pornografi menyerang anak muda Indonesia, 90 persen ketika usianya 11 tahun. Ini kata KPAI. Data tahun 2017. Whatsapp yang secara otomatis menghapus konten-konten berbau LGBT, LSL. Tidak bisa dikirim. Bisa nggak kita buat? Bisa. Secara teknologi memungkinkan. Dengan AI tadi, dengan kecerdasan buatan, kita bisa mengenali mana pesan ini berbau hoax, mana pesan ini berbau pornografi, mana pesan ini berbau LGBT, dan segala macam. Tidak dilakukan oleh Whatsapp sekarang, walaupun mereka tahu mampu secara teknologi. Karena mereka murni kapitalis. Jadi, kita harus buat semua versi Indonesia yang menjaga nilai-nilai etika, moral, nilai-nilai agama, sehingga membangun peradaban tadi. Nah, insya Allah, ini kita sedang menginisiasi gerakan namanya daulat digital. Langkah paling dekat adalah membuat event namanya Hackathon. Hackathon adalah sayembara software, sayembara menanggung aplikasi. Mungkin adik-adik sebagian pernah dengar. Jadi, akan kita adakan di mana? Di kampus-kampus di Sumatera Barat ini awalnya. Di Kota Padang, kemungkinan juga nanti mungkin bukit tinggi. Kita harapkan nanti bisa di bulan Januari ini kita adakan yang pertama. Kita harapkan dari situ muncul prototype-prototype, ide-ide segar aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. itu yang kedua. Yang terakhir, dalam semangat al-amru bila adli wa nahyu'ani dhulmi. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi, bayangkan kita sudah punya aplikasi versi Indonesia, belanja online versi Indonesia, dan segala macam. Itu semua kalau tidak didukung dengan aturan dan undang-undang yang melindungi tadi, kita bayangkan punya undang-undang, aturan, itu yang mengatakan WhatsApp yang boleh dipakai di Indonesia adalah WhatsApp versi Indonesia. Aman kita. Negeri ini aman. Belanja online yang boleh dipakai di Indonesia, belanja online yang dibuat di Indonesia. Yang 90% minimal produk dalam negeri, produk UMKM. Sosial media yang boleh dipakai di Indonesia, sosial media yang versi Indonesia. Ataupun sosial media dari luar, yang mau tunduk pada aturan di Indonesia. Buat pusat datanya di sini. Tidak boleh konten ini, konten itu, konten ini, silahkan. Kalau memenuhi aturan, boleh di Indonesia. Ini undang-undang dan aturan. Yang membuat adalah anggota DPR dan juga pemerintah. Yang memilih anggota DPR dan pemerintah adalah rakyat, adalah adik-adik, terutama nanti usia 17 tahun ke depan, 17 tahun ke atas. Pemilu 2024 tidak lama lagi. Dua bulan kurang. Dalam hal ini, ternyata kita lihat dalam konfigurasi demokrasi, ini ternyata untuk menegakkan keadilan pulauan kezaliman, kita sebagai masyarakat sipil memegang peranan sangat penting. Karena kita lain memilih mereka. Maka, ini saya ajak, terutama adik-adik ini, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Ini rata-rata mahasiswa ya. Betul? Betul. Sudah punya hak pilih. Jadi gunakan hak pilih. Karena ada penelitian memang banyak anak muda di Indonesia itu tidak well informed tentang politik di Indonesia, bahkan tidak tahu tanggal pemilu ketika pemilu 2019 itu, sehingga mereka juga ditambah pengurangan tontonan politik yang mohon maaf, sebagian mungkin agak pragmatis, sebagian agak transaksional, tidak mendidik, tidak konstruktif, sehingga mereka menjadi apolitik. Tapi adik-adik kita lihat, kalau kita ingin menegakkan keadilan, melawan kezaliman, terutama membangun undang-undang, peraturan-peraturan tadi, yang membangun kedaulatan digital di negeri ini, kita tahu pertama adalah mulai dari hak, pilih hak suara kita tadi. Jangan golput, yang kedua tentu pilih sesuai hati kita. Jangan sampai menjadi korban money politics, politik uang. Yang saya dapati, selama muter-muter di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat ini, beberapa memang itu sudah agak terjangkit, karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang datang dengan politik uang, yang datang tidak dengan gagasan, tapi berusaha membeli di pemilu sebelumnya, dan sekarang mereka datang lagi. Jadi, marilah, juga IMM, warga perserikatan, jadikan Muhammadiyah kita ini satu penting untuk melawan money politics tadi. Sehingga kita harapkan, nanti anggota-anggota dewan, pemimpin-pemimpin kita, para kepala-kepala daerah itu, itu bisa menyampaikan aspirasi, khususnya dalam hal yang kita bahas barusan ini, itu bisa mengusulkan kelak, undang-undang, dan aturan-aturan yang membangun kedaularan digital di negeri ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini sebuah pengantar singkat, harapannya nanti membangun langkah-langkah awal kesadaran di tengah kita, terutama di ranah akademis, harapannya ini menjadi syukur, dan terus berkembang, dan mari sebargu luaskan, dan adakan event-event sebanyaknya di kampus, supaya ini terus mengelora, dan pada akhirnya nanti membangun kesadaran yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri, wa ma taufiq illa bila lain tawakal tuwa ilai unib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.